Tapi kalau ngomongin Bollywood, aku tuh yang suka banget sama yang namanya Bollywood. Tapi, bukan aku aja nih, Mara, yang suka banget sama Bollywood. Ada juga student dari NASA Academy yang ngefans banget loh sama hal-hal yang berbau kebudayaan India. Ini sama-sama dari Bali juga ya kayak kamu ya? Dari Bali juga. Iya, dialah keke student asal Bali yang memiliki suara tinggi ini mengakui kalau dia suka banget sama Bollywood sejak dia kecil. Kecilnya segini. Meskipun budaya Korea atau lebih dikenal dengan K-pop tengah booming di Indonesia, namun tidak dapat melunturkan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap budaya India atau Bollywood yang juga sempat booming di Indonesia. Salah satu yang sangat menyukai budaya India ini adalah Student Nest Academy KK, student asal Bali. Aku suka banget sama India. Kenapa? Karena budayanya dia itu hampir sama kayak Bali. Unik. Terus gimana ya? Elegan, glamour, kayak gitu kan. Lagu-lagunya juga bagus-bagus. Filmnya juga bagus-bagus. Terus dari kecil juga dididik sama mama nonton film India. Aku waktu itu pertama kali nyanyi juga tampil di depan orang. Itu nyanyi lagu India, lagu Kuch Kuch Hotahe gitu. Jadinya berkesan banget lagu India itu. Dan dari saat itu aku suka banget sama lagu India. Sampai sekarang masih suka. Kalau koleksi enggak sih. Cuma ada beberapa aja beli DVD-DVD tentang film-film India, lagu-lagu India gitu. Tapi aku enggak sampai koleksi. Kalau tari India juga belajar di Bali. Kan kalau misalnya kita nari-nari Bali gitu, dikolaborasiin sama tari India juga kayak gitu. Jadi ya dikit-dikit belajar juga nari India kayak gitu. Favorit aku itu yang pertama Syarukan. Habis itu, itu Pretty Sinta sama Suarai. Siapa sih? Itu deh yang pokoknya yang pernah jadi Miss World itu. Pokoknya cantik banget dia. Karena Syarukan itu kalau misalnya setiap berakting itu dia menjiwai banget actingnya dia. Jadi apapun aja dia bisa gitu loh. Jadi patut banget di sebagai apa ya? Patokan untuk artis-artis lainnya gitu. Jadi enggak salah deh kalau misalnya dia itu legend banget. Siapa sih yang enggak kenal Syah Rukan? Kalau yang cewek Aiswarai itu karena pintar. Habis itu cantik banget. Mukanya itu natural banget. Terus pintar nari gitu. Mungkin kalau masih lanjut akan membawakan lebih India. hati lah. Iya Bollywood lah. Emang dapat aja bisa nyanyi Bollywood? Aku juga bisa. Ini surprise banget loh. Ini pertama kali benar-benar Maria nyanyi. Kurang pohon-pohonan aja gitu. Iya benar-benar nanti-nanti kita pakai ini ya. Kita pakai dekorasinya ya. Itu tadi keke. Ternyata dia memang suka banget Bollywood. Sama banget ya kayak Deva. Udah sama-sama ada di Bali. Suka lagu-lagu India. Suka Syarukan gitu kan. Karena memang benar kata keke tadi. Budaya India sama budaya Bali itu lekat banget. Karena memang kepercayaannya juga sama kan. Sama Hindu ya. Jadi budayanya nyatu banget gitu. Sama-sama tariannya. Tapi semoga sih masih bisa berlanjut ke final exam berikutnya dan membawakan lagu India ya. Kita tunggu aja ya. Iya mudah-mudah.